Intro Hey guys, welcome back to my channel with Elvia Di video kali ini, aku mau ngebahas kampus tercinta aku yaitu di Stikas Dermausera, Bandung Aku belajar di program D3 Keperawatan Di sini aku mau ngenalin kampus tercinta aku, Stikas Dermausera, Bandung Aku mulai belajar di Stikas Dermausera, Bandung mulai bulan Agustus 2017 dan sekarang Alhamdulillah udah tingkat 2 dan semester 4 Aku senang banget menjadi mahasiswa Stikas Dermausera, Bandung karena di situ bener-bener kampus yang beda dari yang lain kampus yang bener-bener nuansa religius, nuansa islami yang mana di Stikas Dermausera, Bandung juga dia menerapkan 3 prinsip yaitu Head, Hand, Heart Aku sangat bangga kuliah di Stikas Dermausera, Bandung karena di situ adalah wadah di mana calon-calon tenaga kesehatan Indonesia yang sangat bermutu dan bener-bener disitu kita dapat ilmu jasmani dan ilmu rohani karena di Stikas Dermausera, Bandung sangat diterapkan ke religiusannya dalam bidang agama dan bener-bener disitu kita dididik jiwa kepemimpinan dan jiwa tanggung jawabnya Stikas Dermausera, Bandung adalah sekolah tinggi kesehatan yang dibawah naungan Yayasan Pelita Dwi Putra Husada yang dipimpin oleh Dr. Randes Haji Supardan yang sekarang Stikas Dermausera, Bandung dipimpin oleh Dr. Randes Haji Supardan Stikas Dermausera, Bandung didirikan setelah mendapatkan izin operasional dari berdasarkan surat keputusan Mendiknas pada tanggal 8 Juli 2002 dengan menyelenggarakan 6 program studi yaitu diantaranya ada S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Keperawatan, Diploma 3 Keperawatan, Diploma 3 Kebidanan, Diploma Repraksi Optisi, dan ada NARS dan yang terakhir ada S2 Terapan Kebidanan Fasilitas yang dimiliki oleh Stikas Dermausera, Bandung diantaranya yang pertama ruang belajar yang sangat nyaman dan yang kedua ada perpustakaan yang ketiga ada laboratorium yang sangat lengkap dan yang terakhir ada pusat informasi untuk organisasi mahasiswa yang ada di Stikas Dermausera, Bandung sangat banyak sekali dan bermacam-macam diantaranya yaitu ada BMKM Stikas Dermausera, Bandung terus yang kedua disitu ada tim kesehatan biasanya tim kesehatan ada satu program-program kerja yang sangat unggul yaitu posko lebaran yang mana ketika mendekati H-4, H-7 lebaran itu teman-teman sudah ada di posko-posko lebaran dan yang ketiga yaitu ada ikatan generasi Islam disitu tempat dimana mahasiswa yang ingin belajar agama ingin belajar dakwah dan ingin belajar ngaji semuanya disitu teman-teman bisa belajar bareng sudah ada pendapinya juga pokoknya disitu kita benar-benar dibentuk jiwa kereligiusannya dan yang selanjutnya ada resimen mahasiswa nah ini benar-benar semi-militer banget ya karena suatu kebanggaan gitu Stikas Dermausera, Bandung mempunyai organisasi yang sangat fenomenal sudah semi-militer seperti ini mereka pakaiannya sudah kayak TNI ABRI gitu selanjutnya yaitu ada arteri arteri disitu teman-teman yang punya hobi kayak wawancara, terus punya hobi fotografer punya hobi di bidang kreator dan lain sebagainya teman-teman bisa dikembangin disitu selanjutnya yaitu ada Pigma Porsima yaitu sebuah organisasi di mana dia lebih cenderung untuk ke edukasi dua anak lebih baik edukasi tentang KB edukasi tentang bahayanya seks seks bebas gitu dan lain sebagainya selanjutnya yaitu ada DHB Venture nah ini buat teman-teman yang hobinya muncak yang hobinya camping di gunung yang hobinya lihat keadaan alam ya pokoknya hobi banget di punya hobi mendaki di gunung ini cocok banget buat teman-teman yang mau gabung di Stikas Dermausera, Bandung karena disitu ada Ormawa yaitu DHB Venture mereka biasanya mendaki ke gunung-gunung dan di atas sana mereka membacakan Asmaul Husna selanjutnya yaitu ada Satgas Anti-Narkoba nah ini salah satu organisasi yang aku ikuti selain Ikatan Generasi Islam organisasi Satgas Anti-Narkoba ini di bawah naungan dari BNN Jawa Barat yang mana dia mempunyai program kerja yang sangat unggul yaitu desa binaan di mana desa itu kebanyakan para pengguna dan pencandu narkoba nah disitu kita kayak edukasi bahaya narkoba terus penyegahan untuk remaja-remaja agar menjauhi narkoba seperti itu kurang lebih selanjutnya di Stikas Dermausera, Bandung juga ada DKM DKM Musola Darmausera, Bandung yang mana di dalamnya ada seni juga yaitu ada marawis dan jarang banget sekolah tinggi ilmu kesehatan yang mempunyai seni kayak marawis kayak gitu selanjutnya ada seni tari dan ada juga paduan suara dan masih banyak lagi buat teman-teman yang masih penasaran bisa langsung tanya di komen di bawah ya nah buat teman-teman yang masih bingung mau lanjut ke institut mana mau lanjut ke jurusan apa teman-teman bisa langsung pikirkan ulang bisa dipikirkan kembali passionnya teman-teman ada di mana dari kecil emang tujuannya mau apa tujuan hidupnya mau apa teman-teman jangan sampai teman-teman salah jurusan jangan sampai teman-teman salah jalan yang bisa mengakibatkan teman-teman berhenti di tengah jalan nah untuk pengalaman pribadi yang benar-benar sangat-sangat aku kenang sampai sekarang yaitu di Stikester Musola Bandung itu sangat mendukung bakat dan minat teman-teman contohnya kemarin 2018 setelah hari Raya Idul Adha sehari setelah hari Raya Idul Adha aku masuk dapur ruangan rekaman yang mana aku berkesempatan untuk rekaman di salah satu studio di Bandung dan semuanya dibiayai oleh Stikester Musola Bandung dan disitu aku cover lagunya Dina Salam dari Sabian aku bikin video klip juga dari cover itu dan semuanya sama sekali gak ngeluarin biaya dan benar-benar antusias Stikester itu sangat-sangat besar aku bangga banget bisa kuliah di Stikester Musola Bandung karena disitu aku bisa ngembangin bakat aku aku bisa ngembangin hobi aku yang benar-benar bisa bermanfaat untuk yang lain dan untuk pengalaman pribadi selama praktek di rumah sakit pengalaman pribadi yang gak pernah aku lupain pertama kali yaitu di RSUD Kota Bandung waktu pertama praktek disana aku pertama kalinya di UGD bisa nginfus dan itu kebanggaan tersendiri gimana dong pertama kali praktek dan langsung disuruh nginfus pas nginfus pertama kali dan langsung berhasil gimana coba bahagia banget dan pokoknya ilmu yang dipelajarin di kampus itu benar-benar kepake dan benar-benar dosen-dosen di Stikester Musola Bandung itu memberikan mutu pelajaran yang sangat-sangat berkualitas untuk mahasiswa di Stikester Musola Bandung teman-teman yang berminat belajar di Stikester Musola Bandung kita tunggu kedatangan teman-teman kita belajar bareng kita akan buat teman-teman berbeda yaitu akan menjadikan alon tenaga medis Indonesia yang sangat bermutu yang sangat berkualitas dan berguna tentunya untuk masyarakat mungkin cukup sekian video ini kalau teman-teman masih banyak pertanyaan bisa langsung komen di bawah atau hubungi kontak di description box ini nanti aku akan cantumin nomernya buat teman-teman yang mau tanya-tanya seputar Stikester Musola Bandung bisa langsung WA disitu oke itu aja video dari aku jangan lupa yang belum subscribe klik tombol merah subscribe dan jangan lupa like and share ke teman-teman kalian mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua see you next time bye bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati